Salam sejahtera dan salam perpaduan. Seorang suri rumah maut ditembak oleh suaminya yang juga anggota polis berpangkat Lanskoprol dalam kejadian di sini kira-kira 6 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kangar, Assistant Commissioner Yushari Fudin Muhammad Yusuf berkata, timbakan berlaku di kediaman pasangan di Kampung Bendang Baru, Simpang 4, Jalan Kangar, Alostar. Katanya, istri anggota polis itu maut di dalam sebuah bilik rumah berkenaan. Kejadian berlaku selepas suspek baharu sahaja tamat sif tugasan dan berdasarkan saksi kejadian yaitu bapak mentuanya, dia tiba-tiba mengeluarkan pistolnya jenis Walter P99 dan menembak istrinya yang dikenali sebagai Sasu Farnisa Saleh, 27 tahun. Suspek melepaskan lebih daripada lima das tembakan pada jarak dekat mengenai bahagian muka terutama di bahagian mata sebelah kiri menyebabkan mangsa maut di tempat kejadian katanya dalam sidang media di ibu pejabat polis daerah Kangar hari ini. Katanya, timbakan itu juga menyebabkan bapak dan ibu mentua anak saudara suspek yang turut mendiami kediaman itu lari meninggalkan rumah. Bapak muntah suspek kemudian menelepon anak lelakinya untuk memaklumkan kejadian sebelum menghubungi polis. Polis yang dimaklumkan berhubung kejadian itu pada jam 7.26 pagi pergi ke rumah mangsa dan didapati suspek masih berada dalam rumah. Cobaan untuk meminta suspek menyerah diri gagal apabila suspek mendiamkan diri di dalam rumah. Polis berjaya memasuki rumah berkenaan dan didapati suspek hanya duduk mendiamkan diri di samping pistol masih lagi berada dalam tangannya katanya. Yus Harifudin berkata, suspek ditahan dan mayat istrinya pula ditemui dalam keadaan mengiring di atas katil di bilik berkenaan. Beberapa kolongsong pelurut-turut ditemui di lantai mayat di bawah Kejabatan Forensik Hospital Tuan Kufauzia kengar untuk proses bedah siasat katanya. Beliau berkata, pihaknya masih menyiasat motif pembunuhan karena didapati tidak berlaku pergaduhan atau pertikaian di antara pasangan berkenaan yang sudah 2 tahun mendirikan rumah tangga. Siasatan juga akan menjurus sama ada suspek mempunyai masalah mental atau sebagainya, pasangan berkenaan tidak mempunyai anak dan suspek sudah 4 tahun bertugas di ibu pejabat polis Kentijen Perlis katanya. Beliau turut menjelaskan anggota polis boleh membawa pulang senjata api dengan kebenaran daripada ketua jabatan. Katanya kes disiasat mengikut Seksen 302 Kanun Keseksaan karena membunuh dan suspek kini sedang ditahan di lokap balai polis kengar. Suspek dijangka akan dibawa ke mahkamah kengar esok untuk perintah reman.